Dinas Sosial Kabupaten Tapin mengadakan bimbingan teknis mengenai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin. Kegiatan BIMTEK yang berlangsung di Hotel Rudita Banjar Baru tersebut dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Haji Sufiansyah. Menurut Ketua Panitia Pelaksana yang juga Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tapin, mengatakan bahwa kegiatan BIMTEK IPASN ini bertujuan agar ASN di lingkup Dinas Sosial Tapin bisa menambah wawasan, mengembangkan potensi dan motivasi untuk bisa menguasai bidang tugas dengan baik. Ada pun peserta dari ASN dan PTT Dinas Sosial Tapin, serta narasumber empat orang yakni dari ULM Banjarmasin, BKD Provinsi Kalsel, BKPSDM Tapin, dan Balai Besar Kesejahteraan Sosial Banjarmasin. Tujuannya agar ASN di Dinas Sosial Kabupaten Tapin dapat menambah wawasan mereka, kemudian mengembangkan kompetensi dan motivasi mereka, agar dapat menguasai bidang tugas mereka dengan baik. Pesertanya dari mana? Pesertanya tentu saja dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin dan perwakilan PTT dari bidang-bidang dan sekretariat. Harapan ke depannya agar IPASN Dinas Sosial meningkat yang akan menambah nilai IPASN Kabupaten Tapin dapat berkontribusi terhadap peningkatan nilai IPASN Kabupaten Tapin. Dalam kesempatan tersebut, Haji Safrudin, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin mengatakan, kegiatan ini dalam rangka meningkatkan sistem pelayanan publik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin, sehingga dengan adanya kegiatan BIMTEK ini, seluruh ASN di Dinas Sosial Kabupaten Tapin, agar senantiasa selalu menjaga kekompakan, meningkatkan wawasan dan pengetahuan mereka, guna mendukung terselenggaranya pelayanan yang ada di Dinas setempat dengan baik dan lebih maksimal. BIMTEK ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan, terutama di Dinas Sosial Kabupaten Tapin. Sebagai harapan Pasekda tadi, beliau berharap para Tursi Penangka yang berada di Dinas Sosial untuk menjaga kekompakan, meningkatkan pengetahuan dan wawasannya, sehingga pelayanan-pelayanan yang ada di Dinas Sosial itu dapat melayani dengan baik. Jadi, bukan melayani dengan baiknya, tapi sebelumnya mengharapkan kenyamanan dalam pelayanan kepada warga masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Haji Sufian Sah menyampaikan, dirinya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tapin turut menyampaikan apresiasi dan menyambut baik adanya BIMTEK IPASN di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin kali ini. Meskipun kegiatan BIMTEK ini baru pertama kali di gelar Dinas Sosial Kabupaten Tapin, namun hal demikian diharapkan bisa menjadi motivasi bagi SKPD lainnya di Kabupaten Tapin untuk melaksanakan program yang sama, sehingga hal demikian dapat mendukung peningkatan indeks ASN di lingkungan Pemkap Tapin secara merata, guna terselenggaranya pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan pelayanan BIMTEK Peningkatan Profesional Indeks Profesional ASN di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin. Sebuah apresiasi yang luar biasa dari kami, Kabupaten Daerah, kepada Dinas Sosial Kabupaten Tapin dan TRT Dinas Sosial Kabupaten Tapin yang telah berhasil melaksanakan pelatihan BIMTEK di ASN. Ini untuk pertama kali Kabupaten Tapin, SKPD melaksanakan. Ya harapannya seluruh Kabupaten Tapin, Kabupaten Tapin nanti juga melaksanakan pelatihan ini dan merangkau meningkatkan profesionalisme ASN di SKPD masing-masing. Dan semoga acara kita hari ini dapat meningkatkan profesionalisme, dapat meningkatkan wawasan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Tapin. Tim Liputan Tapin TV melaporkan. Tim Lipan Tapin. Tumbormatan Tapin TV melambang seluruh Kabupaten Tapin. Tim Lipita. Tim Lipan Tapin terseperting men 우리가 kikigu nape dinawasibat petita, tak apapos terseperting声an Alamatchwakan ya bahwa.